Jadi gak perlu banyak makan yang lain, jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan Tapi sekali makan berkualitas, kalau sudah dapat buah seperti itu, Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur Polanya kayak begitu, kalau saya sih, disitu ada sayur, kalau memang butuh protein silahkan pakai protein Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya Kemudian, abdominal pain, jadi abdominal pain ini maksudnya sering nyeri perut kram Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah Jadi kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan PCO nanti muncul dari situ, kemudian endometriosis, impertiditas akan muncul dari mens yang bermasalah Ini secara umum kayak begitu, jadi hati-hati dengan itu Kemudian sleep disturbance, jadi maksudnya yang lain daripada itu adalah gangguan tidur Jadi gangguan tidur, orang susah tidur itu masalah Makanya saya sarankan, kalau bisa teman-teman, kalau memang Anda suka olahraga, jangan olahraganya malam Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga, karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam Ya karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen dari proses fotosintesis tadi Dan memang secara fisiologisnya hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari Kalau malam hari para simpatik yang bekerja, kalau siang hari simpatik Maka disitu tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu jadikan sebagai istirahat Ini diistirahatkan apa? Organ, sistem, enzim semua disiarkan Maka saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, makan nanti Tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah Buah lah terutama Bukan usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu Dan begitulah Allah ajarkan dalam surat al-wakiyah Makan buah terlebih dahulu, jadi buah itu bukan buat cuci mulut Ya, dan memang gak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan Bosok-bosok gak ada Jadi, jadi intinya makan buah Habis makan buah, Anda makan apa? Sebelum makan buah, lebih baik Anda minum dulu Minum air dulu Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis Atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau kuda kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi gak perlu banyak makan yang lain Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan Tapi sekali makan berkualitas Kalau sudah dapat buah seperti itu, Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur Polanya kayak begitu, kalau saya sih ya Sayur nanti, disitu ada sayur, kalau memang butuh protein silahkan pakai protein Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe Kalau gak dapat daging, tempe itu baik banget Bahkan nanti, sekarang saya gak ada demonya Kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu, saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal Yang kita tempe yang kita makan pakai sambal Tempe-nya mentah ya? Kok? Kan tempe kan protein Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak Sebagian besar rusak Jadi makan tempe itu lebih baik mentah Aku gak percaya Baru tahu ya Pak Itu obat emah terbaik Pak Karena kan probiotik ya, fermentasi Tempe nanti dibikin sandwich Namanya sandwich tempe Tempe-nya di slice tipis Tengahnya kasih kurma Makan Itu obat emah Bukan hanya obat emah Tapi itu banyak sekali masalah pencernaan Yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita Itu bisa selesai dengan makan kayak begitu Sebelumnya Anda minum air jahe Air jahe mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu Itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa energinya itu Jadi Nanti dicobain aja Apalagi tempe yang Kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu Saya ngulek sendiri tempe Apa namanya sambelnya itu Jadi sambelnya sederhana sekali isinya Cuman bawang putih Eh bawang putih sama cabai rawit Dikasih garam Kemudian dikasih kurma Kurma buat manisnya Pengganti gula Kan kita gak mau makan gula lagi Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula Kita la batik Uuuuh 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 Uuuuh